Tanda orang yang diberi izin Masdarul izinnya Tempat timbul izinnya itu bisa dari guru pembimbingnya Sheikh Mursidnya Yang memberi izin Untuk menguraikan ilmu-ilmu Atau bisa pula izin langsung dari Allah Melalui alamat-alamat tanda-tandanya Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share Yang artinya Barang siapa yang diberikan izin baginya Pada menta'birkan Menguraikan Ilmu-ilmu kaum sufi Maka baguslah pada pendengaran makhluk Ibaratuhu, ibaratnya orang yang diizini tersebut Dan jelaslah kepada mereka itu Isyaratuhu, isyaratnya Nah, para muhibbin Rahimakumullah Ada perbedaan Antara Ibarat Dengan isyarat Jadi suatu perkataan Yang dimaknai dengan makna yang zahir Makna yang dekat Maka itu disebut Ibarat Apabila perkataan itu Dimaknai dengan makna yang batin Atau makna yang jauh Namun ada persesuaian Dengan makna yang dekat Maka itu disebut adalah Isyarat Sebagai contoh Firman Allah subhanahu wa ta'ala Anzala minas sama'ima Ampasalat awdiyatum Biqadariha Nah Itu kalau ibarat Maka artinya adalah Allah yang menurunkan dari langit Air Maka Berisilah lembah-lembah itu Dengan kadarnya Apabila dimaknai seperti itu Maka itu namanya ibarat Allah yang menurunkan air dari langit Maka air itu berkumpul di suatu lembah Maka seapa besarnya lembah itu Seitulah isinya air Artinya makin besar sumurnya Makin banyak airnya Nah itu Ibarat Ada pun isyarat Anzala minas sama'ima Ampasalat awdiyatum Biqadariha Allah yang menurunkan ilmu Allah yang menurunkan Al-Quran Maka mengalirlah Itu ilmu Itu Al-Quran Di dalam hati manusia Dengan kadar Hati tersebut Nah itu Itu namanya Dimaknai dengan isyarat Nah orang yang diberi izin Dalam menguraikan ilmu-ilmu kaum sufi Maka baguslah Di pendengaran para pendengarnya Ibaratnya Dan jelas Kepada mereka itu Isyaratnya Para muhibbin rahimakumullah Alamatul ma'zun Bita'biri ilmi al-qawm Ayyakuna kalamuhu mafuhuman Makbulan Muta'asiran Bikulubis sami'in Wa intakallama Bikalamin wajizin khafiq Li'anna kalamahu Maksubun bil'anwar Tanda orang yang diberi izin Masdarul izinnya Tempat timbul izinnya itu Bisa dari guru pembimbingnya Sheikh Mursidnya Yang memberi izin Untuk menguraikan ilmu-ilmu Atau bisa pula izin langsung dari Allah Melalui alamat-alamat tanda-tandanya Nah alamat orang yang diberi izin Untuk menguraikan ilmu-ilmu Yang berhubungan dengan kaum sufi Bahwa adalah Perkataan orang itu Mabhuman dipaham Urayan orang itu dimengerti Diterima Berbekas di hati para pendengarnya Sekalipun dia Berkata-kata Dengan perkataan yang singkat Ringan Sederhana Tetapi orang mengerti Orang paham Dan berbekas di hati mereka Itu tanda bahwa Yang menguraikan ilmu itu adalah Al-ma'zun Orang yang diberi izin Untuk menguraikannya Nah kenapa demikian Bisa dipaham Bisa diterima Bisa berbekas di hati pendengarnya Li'anna kalamahu maksuun bil'anwar Karena Ungkapan orang tersebut Karena Keterangan dari orang yang diberi izin itu Maksuun bil'anwar Dibalut Diberi pakaian dengan pakaian cahaya-cahaya Yang bisa masuk ke dalam hati Para pendengarnya itu Jangan lupa Tonton, subscribe, like, and share